I-I-V, immediately info. Oh, I-I-V, ini yang banyak tanda kurungnya. Pas pertama ketemu itu asli bingung. Kalau kita udah tahu konsepnya, itu maksudnya make sense. Immediately info, function dari namanya jelas ya, langsung dijalankan, jadi itu nggak disimpan di memori sama sekali. Ya udah beneran dibaca, langsung di-execute. Kalau udah tahu konsepnya, itu make sense. Tapi pertama kali lihat dan belum tahu itu namanya IFA. Wah, sial, bingung banget. Ini apa, kenapa? Terutama buat teman-teman yang background-nya dari bahasa pemrograman lain. Karena belum tentu semua bahasa pemrograman bisa melakukan ini. Misalkan ada fangsien. Atau yang background-nya belum pernah belajar bahasa pemrograman lain sama sekali. Ini kan normal ya. A, B gitu kan. Terus return. Eh, sudah bisa langsung dijalankan gitu ya. Iya, kan kita bahas. Nah, ini kan. Asal di bracket. Iya, asal di bracket. Terus kita... Kita store di memori nih, add. Ada sesuatu yang apply add. Kita panggil add, baru dia jalan. Iya, dan kemudian untuk mengeksekusi, kita panggilkan fungsi add, kita tambahkan parameternya 2,3, misalkan gitu kan, jadinya 5. Nah, gimana caranya ini supaya kita nggak perlu melakukan ini? Nggak, sama sekali. Ada cara singkatnya. Jalan sekali, langsung jalan. Nah, di JavaScript kita bisa nambahin begini. Untuk langsung dieksekusi, tapi harus dikurungin ya ini ya. Gini kan? Iya, iya. Iya, dan ini juga, udah ada petunjuknya bahwa harus ada dua parameter ini. Jadi ini langsung dijalankan. Sama aja. Sama aja kayak gini. Kita masukkan argument-nya. 2,3. Nah, ini adalah... Tapi ini jalan sekali, udah nggak disimpan di mana-mana. Itu nggak ada. Bahkan nama pun kita nggak perlu ya. Bisa anonymous function gitu ya. Sama aja ini.